Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani anda Dalam sebuah program toksu yang inspiratif Ini dia Bincang Satin Ya pemirsa pernah enggak anda merasakan sakit kepala Itu nyenutnya wah sangat luar biasa ya Tapi yang dirasakan biasanya ini hanya di satu sisi Satu sisi kepala gitu ya dan itu sangat luar biasa Yang bisa kadang-kadang buat kita jadi mual sampai muntah Apalagi kalau ada suara atau cahaya itu bisa aduh sensitif banget Nah siapa tahu anda mengalami yang namanya migrena Nah gimana cara mengatasinya apa penyebabnya Ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya seputar migrena Nah ngomong-ngomong tentang migrena Taukah anda pemirsa kalau pola makanan anda ini juga berpengaruh pada yang namanya migrena Ada beberapa makanan atau bahan makanan yang kabarnya ini bisa memicu terjadinya migrena Waduh kita harus waspada ya apa aja makanannya kita bahas satu-satu nih Kita lihat yang pertama Makanan olahan kita tinggal di era yang sudah semuanya itu sudah sophisticated ya Semuanya sudah oke semuanya sudah canggih Bahkan untuk yang sekelas raw food pun sekarang sudah banyak yang diolah menjadi makanan olahan Ada banyak jenis olahan ya yang gak bisa disebutin satu-satu Banyak banget jenis makanan olahan yang ternyata dari beberapa jenis makanan olahan yang ada di pasaran Ini kabarnya bisa menyebabkan migrena Sementara kalau kita ya misal orang-orang yang tinggal di Jakarta atau Jabodetabek deh pada umumnya gitu ya Kita agak susah nih untuk masak ini dari awal sampai A sampai Z nya Jadi otomatis sering banget kita mengonsumsi makanan olahan dan kabarnya ini bisa menyebabkan migrena Wah makanan olahan apa aja nanti akan kita bahas ya Segment selanjutnya Oke kita lanjut yang kedua Wah ini pasti banyak yang Aduh kenapa sih kok makanan ini bisa menyebabkan migrena Coklat pemirsa Nah bagi biasanya kaum hawa nih ya yang suka makan-makan coklat lagi galau segala macam Udah lagi galau makan coklat ternyata bisa bikin migrena katanya Nah padahal kan makanan coklat ini kita pikirnya kan ini bukannya menyehatkan ya gitu ya Bisa menghilangkan stres katanya bisa menimbulkan hormon-hormon kebahagiaan Dopamin gitu ya Oksitosin dan lain sebagainya Tapi kok katanya bisa menyebabkan migrena juga Waduh ada kandungan apa nih gitu kan kita bertanya-tanya Ada kandungan apa di coklat yang kabarnya bisa memicu terjadinya migrena Apakah karena kandungannya atau karena kebanyakan Nanti akan kita bahas ya Oke kita lanjut yang selanjutnya Makanan yang mengandung MSG Monosodium Glutamat Nah generasi micin katanya gitu ya Kalau sekarang Tapi gini Generasi micin ini kan identik dengan rasa umami Alias gurih Atau bahasa umumnya asin lah ya gitu ya Nah kan kita ngertinya kalau kita terlalu Atau over eating yang namanya sesuatu yang asin gitu ya Entah itu dari garam atau natrium dan lain sebagainya Ini kan bisa berakibat pada Tensinya itu naik gitu ya Nah apakah kemudian dengan tensinya naik ini bisa menyebabkan migrena gitu ya Dengan makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat yang berujung pada migrena Ini juga menjadi satu pertanyaan yang harus dikulik ya Karena sekarang Coba Anda kalau jajan di online Di fast food Di apa segala macem Pasti enggak Enggak ya Enggak akan terpisah dari namanya MSG Monosodium glutamat ya Kita akan bahas nanti apakah ada hubungan antara MSG dengan migrena Oke kita lanjut yang selanjutnya adalah Makanan atau minuman dingin Pernah enggak Anda gitu ya Makan atau minum gitu ya air dingin Tiba-tiba kayak Gitu ya Entah di giginya atau di langit-langit mulut Itu tuh sensasinya luar biasa gitu ya Langsung Ke atas kepala Uh sensasinya sangat luar biasa Nah apakah ini menjadi bagian dari pemicu migrena Gara-gara makanan dan minuman dingin Enak sih Apalagi sekarang lagi puasa gitu ya Buka puasa Makannya pakai puding yang dingin Atau air es yang dingin banget gitu ya Tapi airnya kayak Ceng Ke kepala itu sensasinya sangat luar biasa Dan apakah ini bisa berujung pada migrena Nanti akan kita bahas juga Oke kita lanjut yang terakhir Makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan Ternyata tidak hanya makanan minuman yang dingin Makanan minuman yang mengandung monosodium glutama Ternyata mengandung pemanis buatan ini juga berbahaya Nah tapi kan gini ya Sekarang ini Bisa gak sih kita nemuin makanan ya Tanpa NMSG Tanpa pemanis buatan Kayaknya rata-rata di pasaran ya Apalagi sekarang ya Takjil dimana-mana Habis seharian gak makan Tiba-tiba dihajar sama takjil Yang muanis banget Plus pemanisnya buatan Waduh ini kabarnya bisa menyebabkan migrena juga ya Sebahaya itu Kalau kita mengonsumsi pemanis buatan Pada kondisi kesehatan kepala kita Bisa menyebabkan migrena Oke itu tadi beberapa makanan Yang katanya bisa memicu migrena Dan kami akan membahasnya sesaat lagi Tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik Karena masih bersama kami di Bincang Sehati Tadi di segmen sebelumnya Kita udah membahas ya Ada beberapa jenis bahan makanan Atau makanan yang ternyata Aduh Ini meniresep ya Itu enak banget sebenarnya Tapi kabarnya bisa menyebabkan migrena Migrena adalah sesuatu yang Tidak diinginkan oleh semua orang Makanan rasanya sangat menyakitkan ya Seperti itu Nah untuk mengetahui bener enggak sih Makanan-makanan ini Dan kenapa makanan ini bisa menyebabkan migrena Untuk membahasnya telah tersambung Bersama kami di sambungan Zoom Dengan Dr. Christine Maikaratri SPGK Dokter spesialis gizi klinik Dari rumah sakit Hermina Grand Wisata Selamat pagi Dr. Christine Apa kabar? Selamat pagi Mas Raden Kabar baik Kabar baik ya Ini cerah sekali ini ya Kayaknya Dr. Christine pagi hari ini Kayaknya enggak lagi migrena ya dok ya Enggak lah Enggak jemok gangga ya dok ya Karena makannya dijaga terus nih Kalau dokter spesialis gizi klinik nih Nah dok hari ini kita akan membahas Salah satu penyakit yang dihindari oleh banyak orang Dan kabarnya bisa dipicu dari Apa yang kita makan gitu ya Nah kita bahas yang pertama adalah Makanan olahan Aduh dok gitu ya Sekarang kan apalagi kita tinggal di Jakarta Dan sekitarnya gitu ya Kayaknya hampir semua makannya olahan tuh dok Semua yang instan gitu kan Nah kenapa akhirnya makanan olahan ini Bisa menyebabkan migren Dan jenis makanan olahan apa aja Yang akhirnya bisa berujung pada migren sih dok Oke sebelumnya kita harus tahu ya Migren itu apa Tadi kan udah dijelaskan ya Sedikit oleh Mas Raden ya Jadi supaya kita tahu nanti kenapa Kok makanan ini bisa bikin migren gitu ya Jadi migren tadi seperti dijelaskan Itu sakit kepala yang intensitasnya bervariasi ya Dan biasanya pada satu sisi Entah itu di kanan atau di kiri ya Dan kalau berat bisa sampai muntah Sensitif terhadap cahaya Sensitif terhadap suara gitu ya Tetapi penyebab yang pastinya memang Tidak diketahui atau banyak teori Dan teori yang paling banyak dianut adalah Teori vaskuler ya Dimana dikatakan bahwa Migren atau sakit kepala ini terjadi Karena vasodilatasi Atau pelebaran pembuluh darah Yang kemudian memicu rasa nyeri di kepala Dan memang sakit kepala migren ini Dapat dipicu oleh berbagai hal Misalnya hormonal ya Orang yang haid kadang migren ya Kemudian juga ya tadi ya Yang akan kita bahas nanti Makanan dan minuman yang dapat memicu migren Kemudian bisa juga stres Bisa juga olahraga Bisa juga karena kita sering Men-skip waktu makan ya Dan masih banyak lagi Dan satu hal yang perlu juga dicatat ya Bahwa Makanan atau minuman Yang diduga dapat menyebabkan Oke makanan Makanan atau minuman ya Yang diduga dapat mencetuskan perubahan Mencetuskan migren itu Sebagian besar ya Informasi itu didapat dari penerita Jadi bukan dari hasil penelitian Jadi ini yang perlu juga diingat ya Nah selain itu juga jumlah yang diasuk Itu juga menentukan terjadinya Atau tercetusnya migren ya Kalau banyak ya bisa timbul migren misalnya ya Nah sebagian besar makanan atau minuman Yang didugai dapat mencetuskan migren Ini sebenarnya kalau diasuk dalam jumlah yang sedikit ya Itu aman gitu ya Nah kecuali pada orang-orang tertentu Yang mungkin sensitif memang terhadap makanan minuman tersebut Nah sekarang makanan olahan ya Daging yang paling banyak ya Kita bisa simpen di kulkas ya Karena kan apalagi mau lebaran nanti Apa namanya Pasar tutup ya Pasar tutup Jadi nyimpen ya banyak Makanan olahan ya Bisa sosis Bisa kornet Bisa Apa Nugget Dan masih banyak lagi ya Nah Makanan ini banyak mengandung pengawet nitrat dan nitrit Ya Nitrat dan nitrit ini Sebenarnya fungsinya adalah memberi warna dan mencegah kebusukan Gitu Nah tetapi Di dalam makanan ini Dia dapat melepaskan yang disebut Nitrit okside Nah nitrit okside ini dapat menyebabkan vasodilatasi Atau pelebaran pembuluh darah Ya yang tadi saya sebutkan Bisa mencetuskan migren ya Tetapi tentunya tidak semua orang Kalau makan olahan terus jadi migren Gak selalu Gitu ya Seperti itu Oke berarti memang beberapa jenis makanan Kalau dikonsumsi bisa berlebih Bisa menyebabkan vasodilatasi tadi Pelebaran pembuluh darah yang bisa berujung pada migren Tapi tidak semua Itu catatannya ya dok ya Mungkin untuk beberapa kasus tertentu dengan orang riwayat kesehatan tertentu Oke setelah makanan olahan Yang kedua adalah Aduh dok ini enak banget ya Tapi ternyata bisa menyebabkan migren gimana nih Banyak yang kecewa nih penonton nih Tapi mungkin dengan catatan tadi ya dok ya Kalau kebanyakan Coklat gimana tuh dok Iya Jadi coklat yang menurut American Migren Foundation Itu memang dikatakan penyebab Timbulnya migren itu terbesar kedua setelah alkohol Nah kenapa sih karena di coklat itu kandungannya ada Kafein Ada fenil etilamin Dan terutama juga ada tiramin Dan beberapa Jadi disini juga dikatakan ya Jadi beberapa orang ya yang makan coklat itu bisa timbul migren Jadi tidak semua orang juga sebenarnya ya Nah Tiramin inilah yang diduga penyebab utama yang dapat memicu terjadinya migren Padahal tiramin ini sebenarnya adalah pemecahan dari asam aminotirosin Gitu ya Dan kalau kita dalam keadaan yang normal ya Kita dapat mengolah tubuh kita tuh dapat mengolah senyawa ini tanpa ada gangguan Tetapi kalau kita berlebihan makannya ya Nah itu bisa timbul gangguan kesehatan Dan terutama adalah yang biasa umum dirasakan itu adalah migren Tetapi bagaimana tepatnya si tiramin itu dapat menimbulkan atau memicu migren Itu belum diketahui Diduga berhubungan dengan pelepasan hormon-hormon stres ya Tetapi selain di dalam coklat ini perlu dicatat juga Tiramin itu juga terdapat di dalam makanan yang diawetkan Makanan yang difermentasi, makanan yang diacar dan juga makanan yang diasap Gitu mas Oke jadi ada beberapa ya jenis makanannya Jadi ya sekali lagi ya porsinya juga harus ditakar ya pemirsa ya Jangan berlebih juga Oke yang selanjutnya Ini juga gak kalah enak nih dok Pusing juga nih ya coklat udah katanya Migren Ini MSG dok Waduh ini generasi micin pada bersedih hati nih dok Gimana dengan MSG ini dok Iya MSG tadi kan mono sodium glutamate ini merupakan garam natrium dari asam amino glutamate Nah asam amino glutamate ini sebenarnya ada di dalam tubuh kita secara natural Ya Nah MSG ini dimanfaatkan memang sebagai penyedap ya Kayaknya kalau gak pake MSG kan kurang ya ras aja Gimana gitu ya kurang sedap lah gitu ya Nah American Migren Foundation itu juga mencatat bahwa MSG ini dapat ya mencetuskan kejadian migren sebanyak 10-15% pada penderita migren Jadi bukan pada populasi umum gitu Ya jadi pada memang orang yang sudah migren dia akan dikasih MSG jadi dia akan tambah migren gitu ya Tapi kalau pada populasi umum itu tidak terbukti Seperti itu Jadi kalau udah pencari migren atau lagi sakit migren Jangan makan MSG atuh gitu ya Ini tambah parah gitu ya Oke setelah MSG yang juga banyak dicari selama bulan puasa untuk tajilan adalah sesuatu yang dingin Makanan dingin atau minuman dingin nih dok Gimana nih Iya Jadi dikatakan memang tadi seperti yang dikatakan Mas Raden ya Makanan minuman dingin itu bisa menimbulkan sakit yang luar biasa kadang ya Yang seperti dikatakan seperti ditusuk-tusuk ya Nah kemungkinan besar kita itu Kemungkinan besar ya sebagian besar dari kita itu pernah mengalami ya Sakit kepala seperti ini Misalnya ketika kita makan atau minuman dingin secara cepat Atau setelah olahraga Atau dalam keadaan yang panas ya Tadi seperti dikatakan panas ya Terus puasa udara panas ya Terus minum dingin gitu Rasanya kan nyaman gitu enak ya Tapi kok terus jadi nyut-nyutan gitu ya Sakit kepala gitu Nah jadi memang ini bisa menyebabkan ya Makanan dan minuman dingin ini bisa menyebabkan sakit kepala ya Nah dari penelitian Itu menunjukkan ya Ada penelitian ya yang menunjukkan Bahwa mereka yang memang sering mengalami migren Itu ketika minum atau makanan dingin Makan yang dingin Itu meningkat frekuensi migrennya itu meningkat dua kali lipat Bagi mereka yang sering mengalami migren Dibanding dengan mereka yang tidak pernah mengalami migren Jadi anjurannya untuk orang-orang yang memang sering mengalami migren Sebaiknya menghindari makanan dan minuman yang dingin Jadi kalau gak mau tambah parah Gak mau kambuh lagi migrennya Hindari atau kurangi ya Lebih baik hindari Oke dok yang terakhir Aduh ini juga enak banget Apalagi bulan puasnya ya dok ya Tajil di mana-mana banyak makanan minuman manis gitu ya Nah tapi pertanyaannya ini banyak yang akhirnya menggunakan pemanis buatan Dan kabarnya bisa memicu migren Gimana tuh dok? Iya kadang Kalau yang pakai pemanis buatan Biasanya karena ini ya gak mau gemuk ya Diet ya jadi pakai pemanis buatan Nah pemanis buatan yang paling banyak digunakan itu namanya aspartam Nah beberapa orang memang mengeluh mengalami migren setelah mengkonsumsi aspartam Tetapi hal ini tidak terbukti dari penelitian Dan ada satu penelitian itu menemukan bahwa setengah dari 11 partisipan Partisipannya juga hanya sedikit ya Itu mengalami peningkatan juga ya Peningkatan frekuensi migren setelah mengkonsumsi sejumlah besar aspartam Sehingga kemudian disimpulkan dalam penelitian ini bahwa memang mereka yang mengalami ini adalah mereka yang memang sensitif terhadap aspartam Jadi memang tidak semua orang juga ya dan jumlahnya juga gak usah banyak-banyak lah Gitu Mas Raden Oke jadi intinya dari 5 tadi ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan makanan ini bisa menyebabkan migrennya Tidak selalu tapi mungkin dari jumlah porsi ataupun riwayat kesehatan dari seseorang tersebut apalagi yang sudah punya riwayat Migren akan sangat berbahaya gitu ya Baik terima kasih Dr. Christine Maika Ratri SPGK Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Semoga kita semua terhindar dari migren Awas sebentar lagi Idul Fitri dikontrol makanya supaya tidak terjadi migren gitu ya dok ya Terima kasih Dr. Christine Sehat selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit Selamat pagi Baik pemerintah selanjutnya kita akan membahas sama kita hari ini seputar migren Kalau Anda punya pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di adddaefamily Kami akan kembali saat lagi Baik Anda masih bersama kami di Bijang Saati Kita masih membahas sama kita hari ini Kalau Anda punya riwayat atau aduh kayaknya kalau pernah kena migren itu sakit banget gitu ya Atau sekarang Anda lagi migren Nah Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di adddaefamily Untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan zoom Dengan Dr. Yonatan Adrian SPN Dokter Spesialis Neurologi dari Rumah Sakit Permata Depok Selamat pagi Dr. Yonatan Adrian Selamat pagi Dr. Yonatan Adrian Sehat-sehat selalu mas Sehat selalu ya dok ya Ini Dr. Yonatan Adrian juga kelihatan sehat dan bugar gitu ya dok ya Semoga kita juga sehat selalu dok Wah sangat luar biasa nih Dr. Yonatan Adrian Oke dok kita akan membahas seputar migren Nah migren ini kan sesuatu yang sangat ditakutkan Sebenarnya migren ini apa sih dok dan bedanya dengan sakit kepala biasa itu seperti apa Dr. Yonatan Adrian Terima kasih ya mas ya Migren itu sebenarnya arti harafiannya mungkin kita sakit kepala ya Tapi ini sakit kepala mungkin yang tidak biasa Jadi ada ciri-ciri khusus dari migren yang tidak dimiliki sakit kepala biasa Cirinya apa aja Contohnya nih ya mas satu Biasanya serangan migren itu hebat Atau berat Jadi mereka yang terkena migren itu biasanya Wah udah gak bisa kerja deh Kalau depan laptop misalnya seperti ini Terus terkena serangan migren Biasanya cendung Matiin laptop Cuma bisa cari tempat tidur untuk tiduran Karena udah gak kuat lagi Karena sakit kepalanya hebat sekali Itu yang pertama Yang kedua yang tadi mas Raden juga bilang Sakit kepala biasanya mengenai sebelah sisi Entah kanan atau kiri Walaupun kalau dibiarkan karena dua-duanya juga Jadi tambah runyam Yang kedua Yang ketiga Sakit kepala ini tuh diperberat dengan aktivitas Jadi kitanya gak bisa ngapa-ngapain Kalau kita mau bangun Mau minta tolong Mau apa Mungkin cari petongan keluar Sakit kepalanya makin menjadi Makanya mereka yang terkena migren Lebih cenderung cari tempat gelap Matiin lampu dan ya istirahat total tiduran aja Gak bisa ngapa-ngapain Karena mereka mau berdiri Mungkin ke dapur atau apa Ambil obat pun kadang-kadang tambah sakit Jadi mereka gak mau Seringkali juga Selangan migren disertai dengan yang namanya Ngual hampir muntah Dan dia itu pusing sekali Itu sih mas yang bedanya dengan sakit kepala biasa Oke nah sebenarnya seberapa berbahayanya sih dok migren ini Kalau dibandingkan dengan sakit kepala biasa kan Aduh itu kayak Padahal kalau kita bikin sakit kepala itu kan menyeluruh Migren hanya sebelah Tapi banyak orang yang bilang bahwa Aduh migren itu lebih dahsyat dari sakit kepala biasa Nah seberapa berbahaya sebenarnya dok Nah kalau kita ngomong bahaya ya mas Kalau misalnya kita ngomong misalnya nyawa Mungkin kita hampir gak pernah denger ya Orang terkena migren terus sampai meninggal Mungkin gak lazim kita denger Memang tidak seberbahaya itu ya untuk nyawa Tapi yang jadi bahaya adalah Keterbatasan kita atau sakit Sakit banget itu Sampai kita gak bisa ngapa-ngapain Dan salah satu kriteria diagnosis migren adalah Sakit kepala yang berlangsung 4 sampai 72 jam Oh bayangin mas 5 menit aja kita sakit kepala udah cari obat Ini 4 jam gak bisa ngapa-ngapain Pasti tanya dok sampai kapan dok Ya bisa 3 hari lah bu 72 jam Waduh mati saya dok Mungkin seperti itu Jadi kalau dibilang bahaya mengancam nyawa sih tidak ya Tapi rasa tidak nyaman Ya rasa gak bisa ngapa-ngapain Rasa sakitnya itu yang sangat hebat Yang bikin kita ya lebih bahaya ya Hampir masuk rumah sakit Ya hanya orang-orang yang pernah mengalami migren Yang bisa merasakan betapa dahsyatnya ya dok ya Oke dok sebelum lanjut ini Sudah ada yang mau ngobrol sama dokter Yoni Kayaknya sangat luar biasa nih ya Kita sapa ya ada penelpon Halo selamat pagi dengan siapa di mana? Halo dengan Ibu Patarang di Manado Ibu siapa bu? Patarang Ibu Patarang Di Manado, Sulawesi Utara ya Silahkan Ibu Patarang Saya ini jadi sakit kepala Jadi ini sementara sakit Bagaimana? Saya banyak yang pernah sakit ini Saya Eh dokter Pone Saya punya darah putih tinggi Saya darah putih tinggi Baru limpa saya Bila Tapi ini kenapa Saya sering dokter sakit kepala Oh sel darah putih tinggi Sering sakit kepala sebelah Sehingga mual muntah gitu ya Bu ya Iya Oke Yang ditanyakan solusinya apa Untuk biar Enggak mual muntah dan sakit kepala Sebelah lagi gitu ya Bu ya Iya Oh oke Oke sebentar Ibu Patarang Dokter Yoh sebelum menjawab Ada yang ditanyakan ke Ibu Patarang Atau sudah jelas dok? Cukup deh Cukup jelas ya Oke Ibu Patarang ada riwayat penyakit yang lain Bu? Atau tidak ada? Ada Penyakitnya limpa bengkak Bengkak-bengkak Jadi dokter Pone saya ini CNL CNL? Iya Oke 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 umur berapa Bu? 55 tahun 55 tahun Masih muda ya Bu ya 55 tahun Oke terima kasih Ibu Patarang Di Manado, Sulawesi Utara Kita akan coba jawab ya Bu ya Sehat selalu Salam untuk keluarga di rumah Terima kasih sudah menghubungi kami Dokter Yoh Ibu Patarang 55 tahun di Manado Ada sel darah putihnya tinggi Sering sakit kepala sebelah Mual muntah Ada riwayat penyakit CNL Gimana itu dok? Iya terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu Salam Keluarga di Manado Nah Ibu untuk sakit kepalanya Kan Ibu tadi katakan Ini ya Ibu usia 55 tahun Sakit kepala hebat Sebelah Dengan sel darah putih yang tinggi Kebetulan sekali Kalau untuk migren Sebenarnya tidak ada petanda labnya Jadi kalau memang sakit kepala ibu Dari dokternya disana mengatakan Ada hubungannya dengan sel darah tinggi Ini sepertinya bukan migren Karena kalau migren Biasanya labnya normal Kalau ini ada hubungan dengan sel darah putih Yang kita tahu biasanya meningkat Pada saat infeksi Mungkin ibu ada penyebab lain Dari sakit kepalanya Misalnya Mungkin infeksi sinus Infeksi telinga Infeksi gigi Atau infeksi lain di daerah wajah Yang bikin sakit kepala Tetapi bukan migren secara Yang kita sedang bicarakan Itu yang pertama Kedua Dari usia ya Ibu ya Migren itu Sebenarnya nanti Berdasarkan ceritanya Atau chronologisnya Lebih sering diterita Pada usia 20-30 tahun Dan cenderung menghilang Pada usia 40-50 tahun Jadi nanti akan lama-lama Orang bilang sembuh sendiri Tapi pas sudah usia lebih ya Kalau ibu baru mulai sakit kepala Seperti migren Pada usia 55 Biasanya bukan migren Dan kita harus pikirkan Diagnosa lain Seperti yang tadi Mungkin ada infeksi Atau yang tadi dibilang CML itu Dari dokter yang dimana dulu Mungkin seperti itu Oke Semoga terjawab ya Bupat Tarang Yang ada di Banado Kalau bisa Konsultasi lagi Diperkisalkan lagi Siapa tahu Karena sel darah putihnya tinggi Siapa tahu ada infeksi ya Biasanya sel darah putih tinggi ini Ada infeksi yang menyerang Entah di bagian gigi Mulut atau yang lainnya gitu ya Terima kasih Bupat Tarang Sudah menghubungi kami ya Sehat selalu Terima kasih Oke Dok kita lanjut lagi Sebenarnya migren ini Disebabkan oleh apa Yang paling dominan dok Apakah Ada hubungannya dengan Gaya hidup seseorang Pola makan Stress manajemen juga Itu ada pengaruhnya gak sih dok Nah Untuk teorinya sendiri Seperti tadi sudah dibahas Tuta Christine ya Penyebab Pastinya belum tahu Sampai sekarang Yang kita tahu Pokoknya sakit kepala aja Tapi bukti-bukti terakhir Sebenarnya banyak menemukan Migren itu Tinggi dengan genetik Atau keturunan Makin lama Jadi bukti-bukti terakhir itu Tinggi dengan genetik Makanya Banyak yang istilahnya mungkin Oh iya orang tua saya Tante saya Dan migren Terus saya juga kena Jadi tinggi di genetik Itu yang pertama Yang kedua Walaupun mungkin Orang tua kita Atau apapunnya Riwayat migren Kita tidak serta-merta Bisa langsung terkena migren Ada faktor yang kedua Itu faktor lingkungan Nah itu yang ditentukan Dengan pekerjaan kita Apa yang kita makan Pola hidup Dan pola tidur Jadi meskipun Orang tua kita Ada riwayat genetik migren Dan kita mungkin Juga ada genetiknya ya Tapi kalau kita Pola hidupnya sehat Tidur cukup Makan tidak sembarangan Ya migrennya mungkin Tidak akan pernah tambuh Mungkin seperti itu Oke 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 ya Jadi Kalaupun udah ada genetik Dari orang tua Atau dari kakek nenek Ada riwayat migren Mungkin akan ada gitu ya Tapi Ketika kita imbangi dengan Ya itu ya Healthy lifestyle ya Yang jauh lebih sehat Ini bisa mengurangi Dampak atau risikonya Oke dokter Yoh Ini seru banget Ngomongin tentang migren Yang banyak diderita oleh orang gitu ya Nanti kita akan lanjut lagi Ngomongin tentang migren Gimana cara mengatasinya Nanti setelah jeda ya dok ya Baik pemirsa Kalau anda masih punya pertanyaan Sepertar migren Anda bisa menghubungi kami Di nomor 021-29032-044 Atau DM Instagram kami Di Addaifamily Kami akan kembali sehat lagi Baik anda masih bersama kami Di Binyang Sati Kita masih membahas Sepertar migren Nah Kalau anda masih punya pertanyaan Sepertar migren Kayaknya sekarang Palanya agak-agak pusing ya Pusing antara migren Atau mikirin THR Kok belum turun-turun Hilalnya gitu ya Nah itu agak beda ya Itu bukan migren Itu masalah pribadi anda ya Oke kalau anda punya Pertanyaan seputar migren Boleh di 021-29032-044 Atau DM Instagram kami Di Addaifamily Kita masih bersama dengan Dr. Yonatan Adrian SPN Dr. Spesialis Neurologi Dari Rumah Sakit Permata Depok Dr. Yo kita lanjut lagi ya dok ya Nah Sebenarnya dok Ada gak sih jenis-jenis migren Atau yang diklasifikasikan Berdasarkan serangannya gitu dok Secara umum ada dua ya Migren yang Itu migren yang umum Atau common migren Dengan migren dengan aura Bedanya apa sih Sebenarnya duanya sama Sakit kepalanya sama-sama hebat Sakit kepalanya sama-sama bikin Gak bisa ngapa-ngapain Sakit kepalanya sama-sama Setengah kepala Tapi kalau migren yang umum Atau yang didirita dari 80% penyakit Pasien dengan migren Itu ya hanya sakit kepalanya saja Tapi kalau pasien dengan migren Dengan aura Ada gejala tambahan Gejala tambahannya apa dok Bisa dari mulai gangguan penglihatan Kesemutan Bahkan kelemahan anggota graf Jadi kadang-kadang datang Itu mungkin disangkai kena stroke Padahal kena migren Sampai mengganggu Saraf geraknya juga berarti ya dok ya Terus Jadi datangnya mungkin pertama Maaf ya Lumpuh tangan sama kaki Setengah jam gitu Udah ketakutan Panik Kena stroke nih Usia muda gimana nih Tiba-tiba mungkin minum Istirahat Tangan kakinya enakan lagi Sakit kepalanya datang Terus jadi gak bisa ngapa-ngapain Masuk UGD Oh oke oke Apalagi kalau katanya Habis makan kopi Makan durian gitu ya Minum kopi Makan durian Tuk gitu Waduh ya Tapi dari dua jenis ini dok Ada perbedaan gejala gak sih Yang khas atau yang klasik terjadi Ketika migren ini terjadi gitu Kalau dari sakit kepalanya masih sama Ya tadi Tapi yang bedanya itu Ada atau tidak adanya aura Aura itu yang gejala yang positif atau negatif Positif maksudnya Yang tadinya tidak ada jadi ada Tadi yang gak merasakan apa-apa Jadi merasa baal Kesemutan Atau tangannya gerak sendiri Seperti kejang itu bisa Atau yang kedua gejala negatif Yang tadinya bisa gerak jadi gak bisa Lumpuh Gangguan penglihatan Bahkan seperti kayak buta sesaat Itu aja bisa terjadi juga Jadi sakit kepala plus Apa gejala-gejala lain Dua itu sih yang sering Yang khas atau klasik Yang sering terjadi gitu ya dok ya Nah pertanyaannya kan gini Kan kadang-kadang Tadi juga sempat disinggung sama dokter ya Bagaimana orang ketika mengalami ini Gejalanya seperti ini gitu ya Orang langsung self-diagnose dok Waduh saya migren nih Saya migren Yang ditakutkan tidak hanya sebatas self-diagnose Self-diagnose oke gitu Meskipun kadang-kadang bisa tidak akurat ya gitu Tapi yang ditakutkan adalah Ketika orang menganggap ini migren gitu Terus kemudian mereka membeli obat secara bebas di pasaran gitu kan Itu yang berbahaya kan ke situ Kalau menurut tanggapan dokter Bagaimana ketika ada orang langsung self-diagnose Mereka mengalami migren gitu dok Oke Untuk self-diagnose migren sebenarnya tidak salah ya Masyarakat kita sudah lebih cerdas Banyak media sosial yang membantu Untuk edukasi apa itu migren Jadi kalau misalnya memang ada gejalanya Atau oh kayaknya saya kena migren nih Self-diagnose dulu kayaknya memang iya saya migren boleh Tapi yang jadi berbahaya adalah Kalau mereka sudah tahu mereka terkena migren Tapi tidak konsultasi dulu dengan dokter Dan memilih membeli obat sendiri Itu yang menjadi berat Karena obat-obat khusus yang kami berikan untuk migren Itu ada kontraindikasinya Contohnya Tidak bisa kami berikan pada ibu hamil Pada pasien dengan reward sakit jantung Pada pasien dengan pemakaian ring jantung Atau apa Atau dengan tensi yang tinggi ya Kalau diberikan obat migren Sakit kepala yang hilang Tapi ada komplikasi lain-lain Tensinya melonjak Terus jadi ya Jadi stok dan lain-lain Itu yang kita sama-sama tidak mau Oke Dok sebelum lanjut dok Nanti aku mau tanya seputar migren ini Di posisi atau di situasi Kondisi seperti apa Segera harus dibawa ke rumah sakit Dan mendapatkan penanganan ya dok Kita akan buka DM Instagram dulu nih dok Dari pemirsa Bincang Saati Yang menanyakan ke dokter Rio Ini dari Ibu Rika Dok ibu saya usia 64 tahun Tiap menjelang malam Uh tiap menjelang malam ya Atau habis maghrib gitu Kepalanya sebelah kiri selalu sakit Sampai nyutan-nyutan gitu Itu kenapa ya dok ya Lu bagaimana solusinya Ini kalau nyambung dari ibu patarang tadi ya dok Ini kayaknya 64 tahun Harusnya kalau migren Udah mulai berkurang ya dok ya Gimana nih dok Iya terima kasih Mas Raden Memang betul sesuai kata Mas Raden Kalau melihat usianya Sepertinya diagnosis migren Bukan yang paling utama ya Kita cari dulu diagnosis-diagnosis yang lainnya Sakit kepala lain Baru mungkin kalau nggak dapat Mungkin kearah migren Tapi kalau ini sakit kepala Berkaitan dengan puasa Ini agak unik Jadi seringkali memang setelah Setelah saur Atau sebelum saur Atau setelah buka ya Itu sering ada sakit kepala Terutama pada usia tua Itu banyak Itu seperti yang tadi Dr. Christy Ini juga disebutkan mungkin terlalu lapar Terlalu kenyang Makanan pembukanya juga mungkin terlalu dingin ya Seperti tadi ya Jadi mungkin berkaitan dengan aktivitas Atau makanan yang dimakan pada saat buka puasanya Atau dekat-dekat maghrib Yang menciptakan suatu sakit kepala Tetapi kalau misalnya ini dibilang migren Kemungkinannya agak kecil sih Mungkin seperti itu Oke mungkin ada faktor risiko yang lain yang bisa menyebabkan Kenapa sakit kepalanya terjadi Hampir setiap malam Atau habis maghrib gitu ya dok Semoga ini bisa menjawab Pertanyaan dari Ibu Rika Dan semoga Ibu Ndanya tetap sehat selalu Jangan lupa tetap diperiksakan gitu ya dok Untuk mengetahui penyebab utamanya apa Oke dok Sekarang kita mau berbicara tentang di kondisi seperti apa Kan banyak orang yang Yaudah deh pakai minum obat warung aja gitu ya Obat sakit kepala pada umumnya gitu kan Itu kan banyak akhirnya mencepelekan gitu kan Nah sebenarnya di kondisi seperti apa Di situasi seperti apa Ini orang yang mengalami migren Harus segera dibawa ke rumah sakit Dan mendapatkan penanganan intensif gitu Bagi mungkin pemirsa di rumah ya Yang mungkin mengalami sakit kepala Pernah mengalami sakit kepala Tanda apa sih yang saya harus Lebih waspada ya untuk saya Dan mungkin untuk keluarga saya Yang pertama itu sakit kepala Disertai dengan tanda bahaya Tanda bahaya seperti apa Contohnya yang pertama Sudah minum obat warung Satu bahkan dua tablet Tapi gak mempan Masih sakit Dua Sakit kepala Disertai dengan langsung pingsan Langsung kejang Langsung tidak sadar Langsung bawa aja ke rumah sakit Tiga Sakit kepala disertai dengan Misalnya Muntah hebat Halusinasi Bicaranya ngaco Gak kenal orang Sudah langsung bawa ke rumah sakit Atau dari tanda fisik Dia sakit kepala Pas itu Kok mulutnya mencong Tangannya yang sebelah Gak diangkat Angkat Kakinya lemes banget Kayak lumpuh Itu cepat bawa ke rumah sakit Mungkin seperti itu mas Tapi kalau akhirnya dok Ya kan kita berbicara Masalah pengetahuan orang Edukasinya Sosialisasi tentang migren Mungkin masih banyak yang minim Akses ke Fasilitas kesehatan Juga mungkin Infrastrukturnya Masih kurang mendukung Ini kita berbicara Worst scenario Kalau akhirnya Tidak mendapatkan Penanganan yang tepat Ada gak sih komplikasi Yang bisa saja terjadi Yang berawal dari migren dok Komplikasi Kalau migren sendiri Yang paling utama Ya tadi ya Kalau misalnya itu Mungkin bisa jadi Kayak kebas Atau kelemahan Anggota gerak Jadi kayak seperti stroke Walaupun jarang Yang paling sering Dikelurkan itu ya Muntahnya yang hebat Gak bisa makan Dan gak bisa ngapa-ngapain Biasanya hanya terkapar aja Entah di ruang kerjanya Atau di rumahnya Seperti itu sih Itu yang paling Beratnya biasanya Yang paling berat Lalu untuk pengobatannya Bagaimana dok Kan kalau migren itu ya Kita denger suara sedikit aja Aduh Yang biasanya Berapa desibel itu Udah oke Masih gak masalah Ada toleran gitu Ini bisa langsung Tung Nambah sakit Apalagi kena sinar matahari Atau sinar lampu Yang terlalu terang Cahaya gitu Nah pengobatannya Seperti apa dok Apakah berbeda Antara yang Mungkin ya Tadi ada dua jenis Migren Atau dari tingkat keparahannya Ini untuk pengobatannya Bisa berbeda Atau sama treatmentnya dok Pengobatannya secara umum Sama ya Tapi untuk mungkin Pengobatan di rumah Bagi yang sedang Sekarang mengenai Apa Perkenan sakit kepala Di rumah yang hebat ya Yang bisa kita lakukan Satu Berhenti bekerja dulu Misalnya di depan laptop Depan TV Depan gadget Atau apapun Stop dulu aktivitasnya Cari tempat yang bisa tenang Kalau bisa sih Di sofa Atau kasur ya Sehingga siap Kalau misalnya kita harus tiduran Atau terpaksa harus Mungkin jatuh Atau apa Lebih sigap Dibanyakan Kalau kursi ya Jadi sofa Atau kasur Matikan lampu Tutup jendela Heningkan ruangan Itu cukup membantu Oke itu cukup membantu Biar tenang Gitu kondisinya dok ya Oke Itu yang dilakukan Tapi pertanyaannya gini dok Migren itu kan Sesuatu yang sangat menyakitkan Ketika sudah Tadi beberapa tips Yang dilakukan gitu ya Sudah tenang Sudah oke Migrennya agak berkurang Kira-kira ke depannya lagi Kalau ada faktor risiko Atau pemicunya lagi Ini bisa kambuh-kambuhan gitu gak Sudah kalau berbicara Tenang migren dok Bisa banget mas Aden Inilah gak enaknya migren Sudah kena Masih bisa kambuh Jadi memang Obat-obatan migren itu Kita bagi dua Satu obat yang diminum Saat sakit kepala Dan yang kedua Obat yang diminum Untuk mencegah Jangan sampai migrennya Kambuh lagi Ada beberapa pasien Yang seminggu migrennya Bisa tiga kali Tiga-tiganya masuk rumah sakit Kan jadinya Cuma empat hari kerja Tiga hari di rumah sakit Gak nyaman ya Dan itu gak cukup Kalau cuman bu Kalau sakit kepala Minum ini ya Udah telat dok Sayangnya udah keburu terkapal Jadi memang ada obat-obat Yang kita berikan Bu Kalau sakit kepala Minumnya ini Kalau sudah tidak sakit kepala Besok mau kerja Minumnya obat yang kedua Atau obat B Dengan harapan Jangan santai Kambuh lagi Gitu Oke oke Waduh Itu agak serem juga ya dok Seminggu tiga kali Aduh gak bisa dibayangin ya Sekali ngerasain migren aja itu Berhasilnya sangat luar biasa Semoga diberikan kesembuhan lah ya Bagi teman-teman semua Pemirsa yang mengalami migren Semoga cepat disembuhkan Dan sehat Walafiat kembali Oke Dokter Yo Ini sudah dibahas Dari A sampai Z Seputar migren Nanti di segmen terakhir Kita akan membahas Apa-apa saja yang bisa kita lakukan Untuk meminimalkan risiko Terjadinya migren Baik Pemirsa Kalau Anda masih punya pertanyaan Seperti migren Anda boleh menghubungi kami Dengan 021-29032-44 Atau DM Instagram kami Di at the family Kami akan kembali saat-hubungi Baik Kami masih bersama kami Di Bincang Saati Kita masih membahas Seputar migren Bersama dengan Dokter Yonatan Adrian SPN Dokter spesialis neurologi Dari rumah sakit Permata Depok Dokter Yo Di segmen terakhir ini Kita akan bahas ya Beberapa tips Mungkin tadi Sempat dibahas sedikit banyak ya Seputar apa yang bisa kita lakukan Untuk meminimalkan risiko Terjadinya migren Yang pertama adalah Tidur yang cukup dan berkualitas Apakah dengan tidur yang cukup berkualitas Ini ada hubungannya dengan Gerak syaraf kita di kepala Atau bagaimana nih dok Oke Terima kasih Mas Aden ya Untuk mungkin tips-tips di rumah Yang paling penting Yang seperti tadi sempat dibilang Itu healthy lifestyle Healthy lifestyle itu Bukan cuma dari Apa yang kita makan Apa yang kita minum Harus pantang apa Pantang A Pantang B Bukan Tapi dari semua Kegiatan kita sehari-hari Mulai dari satu Aktifitas fisik Migren itu Mungkin Bukan mungkin ya Maksudnya sering terjadi Pada mereka yang cenderung diam Atau kalau istilah sekarang Kau merubahan Sedentary lifestyle ya dok ya Jarang aktivitas fisik Gak mesti olahraga yang berat Gak mesti ngikut tetangga Atau teman yang masih tren sepeda Atau apa tidak usah Tapi sedangnya usahakan Bahwa badan kita berat Dan jangan cuma duduk tidur Duduk tidur Jadi adalah aktivitas fisik Jalan pagi Joging Sana sini mungkin memasak Atau pekerjaan rumah tangga Itu juga termasuk Satu aktivitas fisik Yang bisa menguangi Kecendungan terjadi emigren Itu yang pertama ya Yang kedua dari makanan Sesuai dengan yang tadi Dr. Christine juga bilang Selain dengan komposisi makanannya Apa yang kita makan Apa yang harus dipantang Tapi juga porsinya Kalau makanan terlalu dikit Sakit kepala Kalau makanan terlalu banyak Lebih sakit lagi kepalanya Jadi memang semuanya Harus dengan kecukupan Jangan karena mungkin Takut ini takut itu Jadi semua dihindari Ingat Empat sehat Lima sempurna Jadi apa yang kita makan Ya harus masuk ke situ Yang ketiga Yang masalah tadi Tidur Tidur ini sering disepelekan Padahal kita tahu Setelah seharian kita bekerja Tidur itulah Satu-satunya Kesempatan tubuh kita Untuk Merecharge kembali Istilahnya kita pakai HP seharian Kalau nggak dicharge Besoknya lobet Terus mati Kita nggak bisa pakai lagi Begitu juga dengan tidur Anggaplah tidur itu Sebagai charger Untuk tubuh kita Kalau tiap hari kita begadang Tidurnya cuma tiga jam Jangan kaget Kalau besok Semuanya serba salah Sakit kepala Sakit perut Sakit pinggang Semuanya Karena baterai kita Tidak full Dan itu sangat Mengganggu Sahara kita Kota kita tidak Istirahat dengan cukup Sehingga apapun Informasi yang masuk Itu seringkali salah Orang jadi mudah marah Mudah lupa Tidak konsen Seperti Biasanya mungkin Yang contoh nyata ya Mungkin anak-anak yang pintar Anak-anak sekolah SMA Yang biasanya nilainya 10 Tapi karena sekarang Sedentary lifestyle Terus banyak ngonton Begadang Besok ujannya bisa turun banget Jadi cuma 5 atau 6 Kenapa? Bukannya dianya bodoh Tapi hari ujiannya Otaknya tidak siap Untuk diuji Mungkin seperti ini Bagaimana dengan Stress management dok? Nah ini kan juga penting ya Apalagi di Masa pandemi Yang mungkin masih ada Sisa-sisanya gitu sekarang ya Stressornya masih ada Ini juga pengaruh Kemigren dok? Oh sangat Yang namanya Ya kita hidup ya Stress itu pasti ada Kita tidak bisa sama sekali Menghilangkan Atau menghindari Tapi dengan gaya hidup Yang sehat Aktivitas fisik Yang tinggi Stress itu kita alihkan Misalnya Baru setelah dimarahin oleh Ya atasan atau apa Ya udah Kita ganti dengan Jalan Keliling Keluar Lihat udara luar ya Istilahnya cari angin lah Dia gak stress lagi Cuman kan seringkali sekarang Habis dimain atasan Buka HP Pesan apa ya Istilahnya itu Makanan online Terus datang Habis Baru Senang Itu yang jadi bikin Malahan pulangnya sakit kepala Ya makanannya Bermanis buatan Dingin Dan mengandung Monosodium glutamat Cocok ya Oke Dok ya selanjutnya Yang menarik perhatian adalah Suara bising Ataupun paparan sinar Atau cahaya yang terlalu terang Kalau untuk yang migren Memang itu sangat menyakitkan Tapi yang belum migren Atau punya riwayat migren Ketika terpapar sinar Atau suara bising ini Justru bisa menyebabkan migren juga Dok Bukan yang setelah mengalami migren Menyakitkan Tapi juga bisa menyebabkan Atau gimana dok Bisa Jadi memang Kalau pasien dengan yang migren Ya penelitian migren itu Kalau misalnya tiba-tiba Serangannya lagi kambul Dia akan sangat sensitif Cahaya lampu kamar mandi aja Dia dirasa tidak nyaman Jadi memang dia Supanya super gelap Itu pertama Bising seperti yang tadi Mas Aden sentep bilang Suara dikit aja Itu Dia terganggu sekali Makanya ya Dia lebih Mencari tempat yang sepi ya Itu untuk yang Penderita migren Tapi buat Seperti kita Mungkin orang sehat Tapi juga suka Mungkin di depan laptop Lama-lama Jadi sakit kepala Atau apa Itu karena intensitas cahayanya Terlalu lama Dan terlalu sering Depan laptop Terus mungkin seperti itu Sama Kalau bising Mungkin ya berkaitan sama ini Dengar earphone Dengar lagu Pertamanya Rasanya nyaman Coba dengerin 3 jam Belum tentu Semuanya cocok Oke ya Jadi itu beberapa hal Yang bisa kita lakukan Untuk mencegah terjadinya migren Kalaupun Akhirnya terjadi migren Karena satu dan lain hal Anda harus segera konsultasi Ke dokter Untuk menemukan Solusi terbaik Seperti ngobrol sama dokter Ryo Ini bisa memulihkan migren Kayaknya ya Terima kasih dokter Ryo Sudah berbagi bersama kami Pagi hari ini Dibincang sehati Semoga kita semua terbebas dari migren Apalagi Bentar lagi mau lebaran ya dok ya Banyak makanan ini Itu segala macam Harus dikontrol Supaya tidak mengalami migren Sehat selalu untuk dokter Ryo Dan keluarga di rumah Dengan teman-teman Di rumah sakit ya dok ya Terima kasih Selamat pagi dokter Ryo Sehat selalu Sehat selalu Terima kasih Kembali dokter Ryo Oke pemeriksa itu Tadi perbincangan kita Dengan dokter Ryo Seputar migren Semoga Anda tidak mengalami migren ya Saya Radem Matlias pamit Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas Dan tetap semangat berpuasa Bagi Anda yang menjalankan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton